Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstall OBS atau Open Broadcaster Software sebagai salah satu aplikasi yang berguna untuk melakukan recording ataupun streaming ke berbagai macam platform nah, jadi kita akan gunakan OBS ini ya, nah kalau yang sedang saya lakukan untuk recording saat ini saya menggunakan bawaan dari AMD ya yang bisa saya lakukan untuk recording disini, nah langsung saja kita pilih sistem operasi yang kita gunakan ya namun anda harus masuk dulu ke websitenya di obsproject.com nanti akan tampil kurang lebih seperti ini silahkan pilih sistem operasi yang anda gunakan, nah disini saya menggunakan Windows ya, jadi saya akan klik Windows nanti dia akan tampil seperti ini, ini saya langsung start download saja kita tunggu sebentar nanti bisa kita langsung install, kemudian kita akan coba untuk setup ataupun konfigurasi atau melakukan beberapa pengaturan di dalam aplikasi OBS ini ini saya akan open dia menginstall, kita pilih yes saja kita klik next next lagi install, nanti dia akan memproses ok, kita tunggu saja segitu lagi selesai ok, kita pilih finish ya untuk di launch OBS studio ini biarkan tercentang, kita klik finish nanti dia akan menampilkan aplikasinya, ok ini kalau tidak mau report kita bisa langsung klik bagian yes saja, nanti dia akan memberikan configuration wizard disini kita bisa atur apakah kita ingin streaming ataupun recording kalau kita ingin cuma untuk optimize ataupun dioptimalkan untuk di bagian streaming kita pilih di optimize for streaming jadi recordingnya itu untuk yang opsi kedua ataupun pilihan kedua kalau optimize just for recording berarti kita fokusnya untuk di rekaman ataupun recording ya dan kita tidak akan streaming namun ini bisa kita lakukan pengaturan lagi di bagian settings jadi kalau disini saya klik next saja nah untuk base canvas solution kita atur menjadi resolusi bawaan dari laptop ataupun komputer anda nah disini saya menggunakan full HD fps nya kita bisa pilih kalau yang biasa saya pakai itu saya menggunakan 30 fps tapi kalau ingin yang lebih smooth ataupun yang lebih lancar videonya itu bisa pilih yang 60 nah disini saya gunakan yang 30 klik next untuk servisnya ini kita tidak pakai ya karena kalau kita gunakan untuk service ini kita untuk streaming jadi kita akan back saja kita back lagi kita pilih optimize just for recording kita pilih disini klik next in the tab kita klik next lagi ini informasi tentang rangkuman yang sudah kita atur di sebelumnya kita pilih apply settings nah dia nanti akan kosong seperti ini ya karena kita perlu melakukan pengaturannya nah di bagian bawah ini beberapa informasi yang telah disediakan oleh si OBS nya nah biasanya secara default ataupun yang di awal saya biasanya melakukan beberapa pengaturan pertama kita bisa memilih yang namanya sumber ataupun sources media mana yang akan kita gunakan sebagai media yang direkam kalau misalkan kita ingin melakukan penambahan itu tinggal di klik tombol plus saja ya nanti dia akan muncul pilihan seperti ini kalau ingin menampilkan ataupun merekam layar secara utuh misalkan satu layar screen penuh ya itu pilih di display capture nanti muncul seperti ini ini untuk pemberian nama kalau tidak mau di otak hati langsung klik ok saja nanti dia akan tampil seperti ini nah karena saya memiliki dua monitor maka di bagian display akan tampil dua ya jadi kalau saya klik misalkan display dua dia akan menampilkan monitor yang kedua saya kalau saya klik yang pertama maka dia akan tampil seperti ini nah ini langsung kita klik ok saja oke ditampil seperti ini kan dia jadi mantul ke dalam kemudian di bagian audio mixer ini bisa kita lihat mix saya sudah ketetek ya di bagian sini nah di bagian mic ini kita bisa lakukan yang namanya untuk noise suppression jadi meredam noise yang muncul dari audio nah itu dengan cara menekan tombol gear disini itu ada yang namanya filters kita pilih disini nah ini kan masih kosong nih di bagian tanda plus ini kita klik saja nanti akan muncul pilihan apakah compressor, expander, gain kemudian lain sebagainya nah kalau untuk meredam suara noise itu bisa di klik noise suppression nah ini di abaikan saja klik ok nah suppression levelnya bisa diatur tapi kalau saya pribadi minus 30db ini sudah cukup ya jadi kalau sudah kita klik close nanti suara audio yang keluar itu tidak terasa noise nya itu jadi muka pun terasa yang mungkin tidak terlalu terasa ya nah kemudian untuk selanjutnya kita lakukan di bagian settings nah disini muncul beberapa pilihan ataupun sub menu ya di sebelah kiri kita bisa lihat disini jadi dalam windows dalam window ataupun jendelanya ini memiliki berbagai macam pengaturan lagi nah kalau untuk di bagian tab general ini saya tidak lakukan pengubahan apapun tapi kalau misalnya teman-teman ingin bereksperimen atau mengubah ya silahkan saja nah di bagian stream ini yang gunanya untuk melakukan streaming kemana kalau disini dia sudah menyediakan beberapa platform ya seperti twitch, youtube, kemudian facebook, dan lain sebagainya tapi kalau misalkan tidak ada disini kita bisa pilih custom masukkan servernya kemana stream key nya apa nah biasanya di tempat yang kita akan melakukan streaming itu sudah disediakan jadi tinggal diisi saja nah kemudian pada bagian output disini ada namanya video bitrate pada sub menu streaming ya kemudian ada encoder, ada audio bitrate nah semakin besar video bitrate maka akan semakin tinggi pula kualitas dari si streamingnya jadi kalau misalkan untuk yang default itu diisi menjadi 2500 seolah si OBS nya encodernya memakai software ya kalau disini saya kalau ingin pakai hardware juga tidak masalah nah kemudian audio bitrate semakin tinggi audio bitrate berarti semakin bagus pula audionya dan semakin tinggi pula size nya ataupun ukuran file nya nanti nah kemudian kalau ingin enable advanced encoder setting ini silahkan dicentang saja tapi saya tidak akan lakukan recording nah ini recording part ini dimana nanti lokasi penyimpanan dari video yang anda rekam kalau misalnya ingin diatur tinggal pilih browse saja disini ya tinggal pilih foldernya dimana kemudian pilih select folder oke general file name without space ini maksudnya adalah setiap video yang dibuat akan diberikan nama tanpa spasi oke kemudian recording quality tinggal pilih saja high quality medium file size tapi kalau saya pribadi untuk di high quality medium file size ini sudah cukup ya kemudian recording format tinggal pilih format yang dimau kemudian encoder sama seperti di bagian streaming encoder tadi dan sudah kita cukup lah untuk di bagian output ini di bagian audio nah di bagian audio ini mungkin yang paling akan digunakan selalu itu di bagian devices ya nah desktop audio kalau saya pribadi akan saya disable supaya mengurangi kemungkinan dan noise nya tadi kemudian di mic auxiliary audio saya pilih disini microphone USB advanced audio device walaupun sebenarnya di nama mic yang saya gunakan sekarang itu mic samson portable USB nah kita pilih saja disini supaya nanti audionya mengambil dari si mic external saya ini nah kemudian pada bagian video ada yang namanya base cover resolution output scale resolution nah ini tinggal disesuaikan saja untuk bagian resolusinya kalau ingin mengganti tinggal pilih saja di tanda panah ke bawah disini ini sudah disediakan ya apakah mau menggunakan resolusi Full HD yang 1920x1080 atau yang HD saja yaitu 1290x720 nah untuk output skill nya ini samakan ya karena kalau kita samakan nanti output ataupun keluaran dari videonya itu pecah kalau kita gak sesuaikan dengan si base cover solution nya ini kemudian tool skill nya ini apaikan saja common fps ini bisa kita atur mau berapa fps videonya tapi secara default 30 udah cukup hot case nah di hot case ini kita bisa atur untuk istilahnya shortcut dari keyboard yang anda akan gunakan misalkan saya ingin start recording saya menekan tombol ctrl shift f1 ya nanti dia akan tampil seperti ini kalau stop recording saya gunakan shift f3 pause recording shift f2 unpause recording saya pilih shift f2 lagi nah untuk bagian advance itu tidak saya gunakan karena ya gak perlu untuk dimodifikasi kecuali kalau teman-teman ingin melakukan pengubahan disini jadi kalau sudah itu tinggal klik ok saja nah kalau kita lihat di settings lagi settingan yang sudah kita atur itu udah tersimpan ya kalau kita lihat disini encoder udah menjadi AMD kemudian audionya udah kesimpan videonya udah benar gak ada perubahan hot case nya udah benar jadi kalau lebih seperti itu nah sebagai catatan tambahan kalau ingin mengganti profil itu bisa dinamanya profil disini ya kalau ingin ditambahkan new bisa jadi misalkan anda mempunyai suatu profil untuk streaming ke youtube misalkan tinggal buat saja new kasih nama streaming youtube misalkan nanti tinggal ganti di bagian profil ini mau pakai profil yang mana jadi kurang lebih seperti inilah cara download, instalasi, dan konfigurasi dari si aplikasi OBS sebagai software untuk streaming ataupun rekaman atau merecording yang gratis yang bisa kita gunakan secara bebas ya jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati